hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih jumpa lagi dengan channel kita semua yaitu channel YouTube 3 jangkrik bos dan untuk video kali ini mas bro rencana saya mau manceng lagi dan saya akan menggunakan tempe kuning atau tempe yang sudah menguning seperti ini tempennya udah berapa hari ya udah dua hari atau tiga hari dan umpan ini atau tempe ini sudah mulai sudah mulai bau pesing oke pokoknya intinya sudah mulai busuk lah tapi masih belum busuk banget cuman bau-bau sedikit aja oke dan untuk cara pembuatannya bagaimana kah cara pembuatannya ayo kita saksikan bersama-sama jangan di skip agar kawan-kawan tidak salah paham dan tidak salah paham oke sip oke mas bro untuk langkah pertama kita siapkan dulu kunyit seujung kuku ya sebesar kuku ini kurang lebih sama lah oke oke kita kupas aja dulu kunyitnya kita buang kulitnya dan setelah di kupas hasilnya seperti ini langsung aja kita haluskan kunyitnya oke seperti ini mas bro ya oke sip dan untuk langkah kedua langsung aja kita potong tempenya langsung aja kita potong tempenya yang yang kering kita buang aja kita ambil oke oke seperti ini dan kita makanya segini aja tidak lupa kita potong potong dulu dan langsung aja kita haluskan dan untuk kawan-kawan yang sudah lama hadir saya ucapkan terima kasih dan yang baru hadir saya ucapkan selamat datang semoga kawan-kawan semua betah di channel ini dan semoga video-video disini bisa bermanfaat untuk kita semua amin oke mas bro setelah halus jadinya seperti ini dan untuk bahan kedua kita campur dengan roti ini mas bro atau untuk rotinya ini terserah saja bisa roti klik bisa juga roti tawar bisa juga dengan tepung terigu pokoknya roti ini intinya untuk supaya tempenya nyantik tidak ambiar di dalam air ya itu saja intinya jadi roti ini untuk perekat fungsinya untuk perekat saja jadi bebas atau bebas lah pokoknya pakai roti apa saja kalau memang tidak ada roti bisa juga pakai tepung terigu dan saya memakai dua buah roti dan untuk kawan-kawan yang mau berbagi resep-resep umpan kacor silakan ketik di kolom komentar nanti kalau umpan kawan-kawan kacor di tempat saya nanti umpannya saya upload di video saya tapi kalau tidak kacor ya tidak ada masalah oke oke langsung saja kita haluskan rotinya dan jadinya seperti ini mas bro ini masih agak keras ya terus untuk bahan berikutnya kita tambahin ini mas bro rohiko rasa ayam kita kasih sedikit saja ops segini saja oke langsung saja kita aduk-aduk lagi dan ini sudah halus tapi masih keras saatnya kita tambah air sedikit saja atau secukupnya saja jangan sampai terlalu banyak ya nanti takutnya umpannya lembek saya menggunakan sedikit saja op sedikit-sedikit sedikit-sedikit saja nanti kalau kurang ditambah lagi selamat menikmati dan untuk opsi selanjutnya kalau kawan-kawan tidak mau umpannya lengket bisa ditambahkan dengan minyak goreng sedikit saja tapi seperti ini pun bisa langsung dipakai itu kalau yang terakhir ini terserah kawan-kawan kalau tidak mau lengket umpannya ya tambah saja minyak goreng sedikit saja tapi kalau yang suka paketnya seperti ini ya tidak masalah oke langsung saja dan umpannya sudah siap saatnya kita nanti langsung testing oke mas bro na 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 oke mas bro langsung saja kita tancapkan oke seperti ini oke sip mantap oke mantap luar biasa mas bro sungguh amazing sungguh amazing mas bro mantap 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 besar untuk masya Allah ini super jumbu ini Mas Bro Waduh amazing bro Hai 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 mantap mantap Wow Oke masuk Wow Uh 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 Aduh Luar biasa mas bro Wow Aduh Oke mas bro Mantap